Intro Hai Tribuners bersama saya Desi Triana jurnalis Tribun Timur inilah Tribun Hot Topic Edisi Tribun Hot Topic kali ini akan membahas terkait kisah seorang lansia bernama Trima 69 Tahun yang dititipkan oleh ketiga anaknya di Panti Jompol, Grialan, Siakus, Nolkauti, Mamalang, Jawa Timur viral di media sosial kisah tersebut menjadi viral lantaran banyak warganet yang bersimpati dengan sosok Trima yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah ini seiring viralnya kisah ini spekulasi Trima dibuang oleh ketiga anaknya karena sibuk dengan pekerjaan pun bermunculan menanggapi hal tersebut anak kedua Trima bernama Deni Adibyo mengklarifikasi Deni menuturkan ia dan kedua saudara serta adik Trima telah sepakat untuk menitipkannya di Panti Jompol di Malang alasannya Deni dan kedua saudaranya tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk merawat Trima selain itu Deni yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online ini mengaku sedang kesulitan ekonomi untuk alasannya karena memang kami tidak mempunyai tempat tinggal yang tepat kedua untuk biaya perekonomian kami lagi sulit kata Deni dikutip dari tayangan Youtube TV One selasa 2 November 2021 Deni bercerita ia dan kedua saudaranya telah mencari tempat penitipan yang dekat dari tempat tinggalnya namun setelah dihubungi satu persatu hanya Panti Jompol di Malang yang bersedia menerima kondisi Trima Terakhir Deni memberi pesan kepada Trima untuk bisa bersabar dengan keadaan jauh dari keluarga Deni menjelaskan ia dan kedua saudaranya tidak bermaksud untuk membuang Trima tetapi hanya menitipkan Deni dan kedua saudaranya pun berjanji akan menjemput Trima jika keadaan perekonomiannya sudah membaik Setelah kisahnya viral banyak yang memberi support kepada Ibu Trima Nah salah satunya datang dari pengusaha kaya raya Juragan 99 Gilang Widya Permana beserta istrinya Sandi Purnama Sari mengetahui kisah pelik Ibu Trima yang dibuang anaknya membuat Gilang dan Sandi ingin jadi anak angkat Adapun keduanya bersama tim langsung mengunjungi Mbah Trima di Gria Langsia Pada Minggu 31 Oktober 2021 Gilang dan Sandi mengajak Mbah Trima untuk membeli pakaian hingga baju Mereka juga menemani Mbah Trima ke toko emas untuk membeli sejumlah perhiasan Tak hanya sampai di situ pasangan yang juga dekat dengan sejumlah artis ini tak sungkan menghibur para lansia di Gria Langsia Gilang tak sungkan untuk berjoget dan bernyanyi juga membagi-bagi sejumlah uang pada para lansia Gilang dan Sandi tak lupa menghabiskan waktu kebersamaan mereka dengan menyantap bakso bersama Ia menyumbangkan uang 100 juta rupiah dan sembako untuk warga di Gria Langsia Momen haru ini dibagikan Gilang dan Sandi baik di feed Instagram ataupun Instagram Story Selain Sandi, momen ini juga diabadikan oleh Gilang di akun Instagramnya Bahkan rekan bisnis Raffi Ahmad ini mengaku siap untuk menjadi anak dari Mbah Trima Aksi ketiga anak yang membuang ibu Trima ke Gria Langsia akhirnya dikecam banyak publik Begitu banyak hujatan yang harus diterima ketiga anaknya yang dianggap melakukan pembenaran Kisah nenek Trima yang diserahkan tiga anaknya ke panti jompo ini membuat pendakwah mama dede pun berurai air mata Sambil terisak, mama dede tak bisa membayangkan bagaimana jika nasib yang dialami nenek Trima juga ia rasakan Terlihat saat mendengar respon dari nenek Trima, usai dibuang tiga anak kandungnya ke panti jompo Tangis mama dede semakin kencang Terima kasih telah menyaksikan Tribun Hot Topic yang pastinya akan membahas tuntas terkait isu viral dan terupdate Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten menarik lainnya di channel Youtube Tribun Timur Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe Dan sampai jumpa di Tribun Hot Topic berikutnya Terima kasih telah menonton